Seorang siswi SD Negeri 50 Buton berinisial DS mengaku trauma untuk pergi ke sekolah. Pasalnya SD mengaku disuruh memakan plastik oleh gurunya yang berinisial MS. Peristiwa tersebut terjadi di SD Negeri 50 Buton, Desa Winning, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buto, Sulawesi Tenggara pada Jumat 21 Januari. Dikutip dari kompas.com, diketahui dari kejadian itu ada 16 orang murid yang disuruh MS untuk memakan sampah plastik. DS pun mengaku trauma dan tak mau berangkat ke sekolah karena hal tersebut. Menurut pengakuan DS, sampah plastik itu diambil gurunya dari tempat sampah. MS kemudian menghukum mereka untuk memasukkan sampah tersebut ke dalam mulutnya. Diketahui MS melakukan hal tersebut lantaran murid dalam kelas yang ribut saat guru kelasnya belum datang. Terkait kejadian tersebut, orang tua DS, Florentinus Leda, menyesalkannya. Atas kejadian yang dialami anaknya, Florentinus berencana akan melaporkan oknum guru itu ke Polres Buton. Baru kalian dikasih makan sampah itu, Mi? Baru dikasih makan sampah itu dalam mana? Di dalam kelas atau di mana? Dalam kelas. Ibu guru tutup pintu atau tidak? Tutup pintu. Tutup pintu baru dikasih makan kalian sampah? Luar biasa gurunya kalian itu, eh. Kan main. Tidak kan? Ibu seorang pendidik. Dan ibu tidak pantas untuk mendidik anak-anak. Tidak pantas sekali. Bahkan saya dengar sudah bertahun-tahun kejadian ini dan bukan cuma hari Jumat kemarin. Ternyata sudah bertahun-tahun kelakuannya ibu seperti itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!